Telaga Karangkidul yang terletak di desa Karangawen kecamatan Girisubo Gunung Kidul ini menjadi satu-satunya tumpuan warga mendapatkan air untuk kebutuhan harian. Untuk mengambil air di telaga yang jauh dari pemukiman ini, warga harus rela berjalan kaki hingga 2 km. Hujan yang tak lagi turun sejak 2 bulan terakhir memaksa warga memanfaatkan air telaga ini untuk kebutuhan memberi minum ternak, mandi, dan mencuci. Sedikit pun tak terpikirkan lagi oleh mereka kandungan bakteri E. coli yang ada dalam air telaga yang kerum ini. Bahkan dalam sehari tak sedikit warga yang harus bolak-balik mengambil air 3 hingga 4 kali. Mencuci air minum hebat. Terus untuk kebutuhan rumah tangga? Tidak ada kebutuhan rumah tangga. Harus beli gitu Pak? Beli, beli. Itu satu tanggi berapa? 100 ribu. 100 ribu? Iya. Itu satu tanggi untuk berapa hari Pak? Satu tanggi itu tergantung keluarga, jumlah keluarga. Tapi rata-rata? Rata-rata 2 minggu satu tanggi. Sementara untuk kebutuhan konsumsi, warga masih harus membeli air bersih dari tanggi milik swasta seharga 150 ribu rupiah untuk satu tanggi atau 5 ribu liter. Itu pun hanya cukup digunakan satu hingga dua minggu saja. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gunung Kidul menyebutkan, krisis air bersih akibat kemarau panjang di Kabupaten Gunung Kidul semakin meluas. Dari 18 kecamatan, kekeringan sudah melanda di 10 kecamatan atau sedikitnya 21.519 kepala keluarga.